Pemukiman Kita tahu kan Tadi kan dikatakan karena instalasi listrik Atau sistem kelistrikan yang kurang baik Terus kemudian juga bisa jadi karena pemakaian dari masyarakat Penggunaan mereka yang tidak bijak Ketika menggunakan listrik Nah satu lagi adalah ini bagaimana dengan PLN Kita tahu juga kan seringkali kebakaran itu Terjadi ketika misalnya di kabel-kabel Yang menghubungkan antara tiang Yang dimiliki PLN sampai dengan Meteran dimana itu masih Merupakan tanggung jawab mereka Ya jadi memang beberapa kasus terjadi Jadi kabel jaringan PLN Yang dari tiang listrik ke meteran itu Banyak terjadi kebakaran ya Karena mungkin kabel itu sudah Memang perlu harus diganti Atau beban di jalur itu Termasuk banyak sehingga Kabel itu tidak bisa Kemampuannya sudah terbatas Dan itu sering terjadi Kebakaran dan cukup meresahkan masyarakat Jadi itu satu Di sisi lain Kita juga berharap PLN juga bisa Memberikan semacam Ya bisa bersama-sama gitu ya Edukuasi kepada masyarakat Bagaimana menggunakan listrikan yang bijak Itu bisa Ya kita insiasi terkait Pernah nggak sih Pak di inisiasi Ada upaya apa ya Seperti rahasia seperti itu Karena kan kita tahu banyak Yang suka mencatat-catat ketika Dari meteran PLN Kemudian Disambungkan sendiri gitu Kalau ke rumah Kalau selama ini kami lakukan Yang gerak perisai insiasi Itu lebih pada untuk pembinaan ya Masyarakat datangnya bersama Aparat setempat Ke rumah Ini pemakaian seperti salah Kurang bijak Kita ingatkan mereka gitu Jadi lebih pada pembinaan gitu Karena Kewendangan Melakukan opal misalnya Atau rahasia kan pada Mungkin pada Insiasi terkait yang lain Tapi Kami Pada intinya Lebih pada pembinaan Mengedukasi masyarakat Bagaimana Menggunakan listrik Dengan aman Itu yang menjadi tujuan Dari Gerakan warga Jika kebakaran Yang salah satu Cegiatan adalah Periksa instalasi listrik Dan kompor gas Nah tapi Kalau misalnya tadi Berusaha untuk mengedukasi warga Tetapi kalau kita lihat Trendnya dalam beberapa tahun terakhir Sebenarnya Jumlah kebakaran di DKI Jakarta Ini cenderung Turun Atau Malah sebenarnya Cenderung naik Kalau tahun ini ada peningkatan Tahun ini ada peningkatan Karena sampai ada seribu Ini belum sampai dengan akhir tahun Dan ini sangat potensi Ini sangat bisa terjadi Ini meningkat lagi Tapi mudah-mudahan Ketika musimnya ada penuh Itu Trendnya seperti itu memang Tiap tahun seperti itu Tapi Pak Kalau misalnya kita lihat Berarti kan masyarakat juga Ketika sudah diberikan edukasi Ya belum sepenuhnya mengerti Seperti itu Ya makanya itu kan Harus kita lakukan terus-menerus Dan kami dari pihak dangkar Ya harus responnya lebih cepat Jadi kita upayakan Agar kebakaran terjadi Misalnya Karena masyarakat gak bisa Memadami Mengatasi lebih awal Kita lakukan dengan operasi Istilahnya total football lah Oke total football Tapi pertama-tama kita pengen tahu Berapa sih sebenarnya kekuatan dangkar kita? Untuk Jakarta Relatif Relatif ya Relatif sebenarnya cukup untuk Mengatasi kebanyakan terjadi di wilayah Karena kita bisa bantuan dari Wilayah-wilayah lainnya Dari sisi muaman ini bisa satu Ketika terjadi di Jakarta Barat Kita kerahkan misalnya 20 kurang Kita masih bisa bantu dari Jakarta Pusat Dari Jakarta Utara Bisa seperti itu Jadi dalam sebuah kebakaran Kita bisa kerahkan Bisa 40 unit sekaligus bisa Jadi untuk strategi pemadaman Menggunakan unit Saya pikir masih bisa diandalkan Cuma masalahnya sumber air Masalahnya sumber air? Makanya kita berharap Kali-kali di Jakarta itu Ketinggiannya cukup Sehingga bisa kita Lakukan penyedotan Kita terjadi kebakaran Apalagi musim kemarau gini nih Kita Kami selalu mengingatkan Yang saya terkait Sumber daya air ya Harus Perhatikan Ketinggian air sungainya Oke Karena itu andalan kita Air sungai adalah andalannya Dam kan Tapi kita tahu Ada banyak juga Pemukiman ataupun kebakaran Yang terjadi di pemukiman-pemukiman Yang sebenarnya dari segi lokasi Jadi juga cukup jauh Seperti itu Dari sumber air Misalnya sungai Jadi memang kita punya strategi Ketika terjadi Itu namanya precise up ya Perkiraan Ketika sudah mendengar Oh terjadi bahan di sini Kita sudah menganalisis Berapa jauh Dengan sumber air Nah ketika jauh Kita sudah gerakan juga Unit banyak Jadi dalam waktu singkat Secara berangkat Dia datang ke TKP Itu kan sumber air Masih banyak itu Di tiap-tiap unit Nah Sementara beberapa unit lain Sudah mulai Membuat dia Jalur Dengan sumber air Yang paling jauh Kalipun Karena kita juga ada unit Yang bisa Menyalurkan air Sepanjang 1 km Masih bisa 1 km Iya bisa Kita punya unit seperti itu Jadi Itu secara Apa Paralel kita lakukan seperti itu Itu sudah menjadi strategi Dari kami untuk melakukan pemadaman Dari sisi teknologi kita juga ingin tahu dong Pak Seperti apa sih sebenarnya teknologi yang telah digunakan oleh Damkar Jadi kami juga menambahkan cairan editif ya untuk pemadaman itu Sehingga biar lebih efektif gitu Kita juga gunakan Sehingga Nggak murni air Jadi kita sudah campurkan dengan Alat Apa Air Apa Cairan tambahan yang bisa membantu Upaya pemadaman bisa lebih cepat Karena semakin cepat Menguasai Kebakaran Itu kan kerugian bisa kita tekan Nah itu kerugian bisa di Seminimal mungkin Tetapi kan kalau tadi itu Itu teknologi dalam segi air Tetapi Juga ada banyak sebenarnya kan Teknologi-teknologi yang dimiliki oleh pemadaman kebakaran Misalnya Kayak bagaimana mereka Ataupun juga kemampuan-kemampuan Ketika misalnya bagaimana mengatasi Ataupun juga memadamkan kebakaran Di struktur-struktur yang Yang spesifik seperti itu Ataupun juga misalnya Ketika ini Lokasinya agak Lebih menantang seperti itu Ya kami juga menggunakan Ada mobil tangga Snortel juga ada yang bisa mencapai Sekarang kami miliki ada 104 meter tingginya Jadi kalau teknologi kita nggak kalah dong Sebenarnya nggak kalah Kita bisa lakukan itu Itu kan masalahnya Kita harus Yakinkan masyarakat Itu juga Berupaya melakukan Upaya preventif yang maksimal Jadi kan Pencegah lebih Lebih murah Dibandingkan kalau kita mengatasi Jadi berada di nasi pemadam Memang untuk memadam kebakaran Tapi alangkah lebih baiknya Kalau kebakaran itu Bisa diatasi lebih dulu oleh masyarakat Itu kami sebagai pemadam Lebih senang Lebih bahagia Makanya ke depan Jadi jangan sampai biarkan Para pemadam kebakaran ini Kemudian bekerja Bukan karena tidak mau bekerja Tetapi memang karena ini Dampaknya yang Ini harus dihindari Lebih dulu ya Kita dorong mereka Lebih mampu Kita lakukan Latihan Simulasi kepada masyarakat Termasuk Gerakan Warga juga kebakaran Dalam hal seperti itu Jadi kita inginkan masyarakat Terutama Jakarta Karena memang Frekuensinya Tinggi Ya kita harus Pahami benar Jadi Upaya awal itu lebih penting Dibandingkan ketika api sudah besar Karena Semua kebakaran umumnya Kalau kebakaran yang alami ya Itu dari api kecil Tetapi apa sebenarnya tantangan terbesar Ketika misalnya kita bicara soal Kebakaran di DKI Jakarta Kenapa sulit Selain mungkin Bagaimana edukasi kepada masyarakat Apalagi faktor lain Yang membuat Sehingga Angka Kebakaran itu Malah tahun ini ya Malah cenderung naik Ya Memang itu realita ya Bahwa Mengedukasi masyarakat itu Tidak serta-merta Mereka bisa berubah Dalam waktu singkat Itu memang perlu proses dan Jangan berhenti Ya kita juga gak boleh menyerah Kita terus lakukan edukasi Sosialisasi pada masyarakat Sehingga itu nanti menjadi Reflek mereka gitu Ya Salah satunya gini juga nih Mestinya kalau ada apa-apa Ini bisa hubungi satu-satu dua Kita ada call center kan Yang dikelola oleh BWBD Jadi masyarakat kalau misalnya Menghadapi situasi apapun yang Kebakaran Kecurian Atau apapun Dia bisa Call center satu-dua Tapi kenyataannya Memang Belum sepenuhnya masyarakat Menghubungi itu Karena mungkin Masih perlu disosialisasi Lebih masyarakat Masalah terbesarnya Memang yang menjadi Hambatan hingga saat ini Adalah soal edukasi Nah bagaimana dengan Soal kepadatan penduduk Seperti itu Di sejumlah pemungkiman Kita nanti akan bahas Di second berikutnya Pak Bucu Pemirsa kami akan segera kembali Pemirsa kami akan segera kembali